Intro Shalom Jemaat Solafideh yang kekasih Jumpa lagi dalam VR Solafideh Edisi Pelajaran Sekolah Sabat Dewasa Hari ini hari Kamis Dengan judul Carilah Dahulu Mari kita baca Matthew 6 ayat 33 Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya itu Akan ditambahkan kepadamu Ketika orang banyak Datang untuk mendengarkan Yesus Berbicara kebanyakan dari Mereka adalah orang-orang biasa Yang selalu diperhadapkan dengan Masalah pemenuhan kebutuhan Dasar hidup Yesus bisa saja memenuhi Kebutuhan mereka tanpa perlu Adanya tanggapan Ataupun usaha dari pihak manusia Tetapi ketika Yesus Mengutarakan Tentang kekhawatiran Yang dihadapi orang banyak Fokusnya justru Mengarahkan mereka Untuk memberikan perhatian Pada sesuatu yang utama Yaitu mencari Kerajaan Allah Banyak janji-janji Allah Yang memiliki unsur Perjanjian bilateral Yaitu Untuk menerima berkat Kita perlu melakukan Bagian kita juga Beberapa ayat Alkitab Mendukung tentang Perjanjian bilateral ini Yesaya 26 ayat 3 Tuhan meminta kita Untuk percaya Agar damai sejahtera Menjadi bagian kita Satu Yohanes 3 ayat 9 Mengatakan Bahwa jika kita Mengaku dosa kita Maka Tuhan Akan Mengampuni Dan dua Tawarif 7 ayat 14 Berkata Dan umatku Yang atasnya Namaku disebut Merendahkan diri Berdoa Dan mencari Wajahku Lalu berbalik Dari jalan-jalannya Yang jahat Maka aku Akan mendengar Dari sorga Dan mengampuni mereka Serta memulihkan Negeri mereka Semua ayat-ayat ini Dan banyak yang lain Berbicara tentang fakta Bahwa meskipun Allah itu berdaulat Meskipun Allah adalah pencipta Dan penopang Dan meskipun Keselamatan adalah Pemberian kasih Dan tidak membutuhkan Jasa dari pihak kita Kita tetap memiliki bagian Untuk dimainkan Dalam drama Pertentangan besar Di atas Bumi ini Tidak heran Allah berkata Karena itu Pilihlah kehidupan Agar kamu Dan keturunanmu Dapat hidup Tetap semangat Di dalam doa Rajin belajar Alkitab Because we are Solafideh Tuhan memberkati